Hai guys, video kali ini saya mau goreng pisang bentuk kipas. Kalau pisangan, you're going to goreng pisang bentuk kipas yang bentuk kipas. Eh, bagus cakap Melayu kan? Supaya semua orang boleh paham. Hai guys, video kali ini saya mau goreng pisang ataupun kuih pisang yang bentuk macam kipas. Waktu saya kici-kici, selalu orang jual kuih pisang bentuk macam ini. Tapi sekarang macam jarang sudah saya nampak. Oke, untuk ini resipi, saya suka guna pisang yang belum lagi terlampau masak. Yang masak juga, tapi tidak over. Cepat kalau yang terlampau masak itu dia, olomok dia adi. Apa itu terlampau lembi, tidak sadap. Jadi saya selalu guna pisang macam ini. Pas itu, itu pisang. Saya kupas di punya kulit. Baru saya hiris-hiris macam ini. Macam bentuk kipas. Oke, untuk kasih salut pula, saya guna tepung biasa, tepung baras, garam, gula, sama air. Itu sukatan tepung biasa. Satu, apa itu? Satu galas. Satu galas juga tepung baras. Lepas itu setengah galas gula, sama garam. Apa itu? Satu sudu kici. Dan air lah secukupnya sampai jadi, apa ini? Adonan yang begini. Oke, begitu sejak. Bah, karena tak kau mau guring. Oke, mula-mula kasih celup ini pisang. Dalam ini tepung. Pastikan ini pisang buka begini ya, guys. Macam ini. Sebab bila kena guring, begini juga bentuk ini pisang. Oke, lepas itu. Kasih menitis-menitis. Baru terus kasih masuk dalam minyak panas. Dan kasih goreng lainnya sampai itu pisang jadi beran-beran ataupun sampai masak lah. Saya guna api yang sederhana. Jangan guna api terlampu pasar. Oke, guys. Masak sudah. Saya punya pisang. Kalau saya suka goreng, ini pisang sampai jadi warna macam ini. Ini adunan yang saya bikin ini bukan yang crispy-crispy ini ya. Dia ada lembut-lembut sikit. Tapi itu yang saya suka. Baik, guys. Macam biasa, kalau kamu ada semua bahan-bahan di rumah, kamu cubalah. Guring, pisang, bentuk kipas macam ini. Oke? Bye. Selamat mencuba. Selamat mencuba.